Jadi video ini menjawab pertanyaan lagi dari teman-teman kita di YouTube Upgraded Dari Kak Luk, saya menulis di sini ya Luk, 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 Ulma 9283 ya Keren banget kok ilmunya, makasih banget Sama-sama, buat aku yang masih belajar scale up Next buat materi soal kempen LLA dong kok Atau LAA ya, misalnya ya Ada nih dari-dari Hobbible Channel Sedekah juga Mau tentang LAA ya Jadi di video kali ini teman-teman kita akan bahas tentang LAA Tapi sebelum itu kembali lagi teman-teman bersama saya Sio Andreas dari Upgraded.id Media belajar digital marketing, digital analogi, dan digital automation Untuk tingkatkan omset bisnismu Hari ini teman-teman kita akan bahas gimana sih caranya membuat look like audience ya Atau LAA atau LLA bebas ya Teman-teman mau menyingkatnya seperti apa Untuk agar audience teman-teman di Facebook itu nggak habis-habis ya Jadi mungkin pembahasan ini agak teknis dan buat teman-teman disini yang belum pernah beriklan Tentu teman-teman akan bingung biasanya ya Tapi saya akan mencoba untuk membahas dengan bahasa yang general ya Dan mudah dipengerti Oke, saya akan langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman Jadi teman-teman, kalau kita iklan di Facebook ya Seperti yang teman-teman udah lihat di video-video kita yang lain Yang mana struktur iklan dari Facebook itu kan ada tiga ini ya Ada campaign Yang mana di level campaign ini kita menentukan tujuan Beriklan di FB Yang mana yang kedua adalah ad set Di mana kita menentukan targeting Bayar personanya siapa ya Di bagian S kita nentukin di bagian kreatif atau copywritingnya Nah, kalau misalkan teman-teman tanya Mas LAA itu di mana di bagian S di sini ya Tapi sebelum itu teman-teman saya akan masuk ke sini Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin iklan di Facebook Itu teman-teman bisa nentuin Teman-teman mau tentuin targeting Atau teman-teman itu mau ngiklanin ke orang-orang seperti apa Ya, bagi contoh Di sini saya coba create traffic biasa ya Nah, di bagian ad set ini teman-teman Teman-teman bisa tentuin nih Ini tujuannya Lokasinya mau di mana? Apakah mau diarahkan di website Aplikasi, messaging, Instagram profile atau calls ya Di sini saya ambil aja website teman-teman Terus di sini maksimumlah untuk off-click biasa Nah, di bagian sini teman-teman Ini baru ya Oke Di bagian sini teman-teman bisa pilih nih Kayak teman-teman mau targeting orang-orang yang terlokasi di mana Tinggal di mana teman-teman Terus teman-teman juga bisa targeting umurnya berapa Sama minatnya apa Nah, kalau kita ngomongin ke custom audience teman-teman Atau look like audience Itu teman-teman bisa targeting audience yang teman-teman punya Oke Jadi kalau audience teman-teman Kalau saya bagi menjadi kedua ya Saya akan bagi dua Yang pertama adalah audience Yang kamu punya Dan yang kedua adalah audience Yang gak kamu punya Ini bahasa saya aja Akhirnya teman-teman lebih gampang ya Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini Kalau kita gak pakai custom audience Custom audience Ini custom audience itu audience yang kita punya Kalau custom audience itu maksudnya Teman-teman bisa targeting ke audience Atau orang-orang yang teman-teman punya Contohnya kayak gini Teman-teman pernah gak sih teman-teman itu lihat iklan Ya misalkan teman-teman ketika apa Teman-teman lagi ngobrol nih Sama teman di WA gitu kan Kayaknya kita mau beli kos kaki ya Nah katakanlah obrolan gitu Terus tiba-tiba teman-teman masuk Facebook, Instagram Itu semua iklannya kebanyakan kos kaki Ya tentu teman-teman Ya mayoritas teman-teman pernah ngerasain itu Dan notice hal itu ya Karena saya juga sama teman-teman Nah itulah yang dimakan custom audience teman-teman Jadi di Facebook Kita itu bisa mengiklanin ulang Atau melakukan retargeting Terkait orang-orang yang Pernah belanja Atau pernah mengunjungi profile Atau apa-apa gitu ya Nah untuk membuat custom audience itu Teman-teman Itu teman-teman tinggal masuk ke bagian ini Audiences Oke Terus disini teman-teman bisa create Teman-teman mau Buat audience seperti apa Misalkan disini ya Ini ada dua pilihan Custom audience atau look like audience Cuman untuk membuat look like audience Teman-teman harus buat custom audience dulu Ya Custom audience Nah disini pilihannya ada banyak Teman-teman mau ngiklanin Atau mau buat custom audience ini Dari sumber apa Apakah dari website Jadi orang-orang yang pernah mengunjungi website Teman-teman Pastikan teman-teman memasang pixelnya dengan benar ya Atau orang-orang yang pernah Apa Pakai aplikasi teman-teman Itu juga bisa Catalog Catalog ini saya nggak pernah pakai Offline activity Nggak pernah pakai Customer list ini jaga Saya pakai teman-teman Jadi kalau misalkan kamu punya database nih Katakanlah nomor handphone Atau email Customer kamu Minimal seribu ya Itu teman-teman nanti bisa upload ke sini Ataupun orang-orang yang nonton video iklanmu Itu juga bisa Orang-orang yang isi form Kalau kamu pakai Facebook Instagram experience Terus Instagram account Facebook page Itu juga bisa Ya Jadi ada begitu banyak teman-teman Teman-teman yang bisa buat Custom audience Nah saya akan paling Tontonin paling mudah Itu adalah Instagram account Ya Jadi misalkan Kalau teman-teman punya Instagram nih Ya Teman-teman punya Instagram Terus Instagramnya tuh Followersnya katakanlah lumayan Ya mungkin 5.000 Atau 10.000 Atau 20.000 ya Terus teman-teman ingin iklanin ulang nih Orang-orang yang pernah Mengunjungi Instagram kamu Atau pernah berinteraksi Instagram kamu Dengan Instagram kamu Dengan harapan apa Biasanya orang-orang yang udah Mengunjungi Instagram kita Itu kan Mereka ingatkan Kita itu siapa ya Kalau mereka sepertinya Pernah melihat kita siapa Maka dari itu teman-teman Itu teman-teman bisa targetin ulang Nah ini kok gak mengunjungi Nah oke Nah ini Misalkan saya ambil Instagram saya ya Instagram saya Teman-teman Oke Nah disini Teman-teman bisa pilih Teman-teman mau iklanin Ke orang-orang yang seperti apa Apakah orang-orang yang pernah Berinteraksi Dengan akun Instagram kamu Apakah orang-orang yang Mengunjungi Akun Instagram kamu Apakah orang-orang yang Pernah mengirimkan message Ke akun Instagram kamu Atau orang-orang yang Pernah save Menyimpan konten-konten kamu Atau Following akun Instagram kamu Itu boleh Ya Jadi tergantung Misalkan nih Teman-teman punya campaign Orang-orang yang baru Follow Instagram saya Saya akan kasih voucher Yaudah Teman-teman nanti bisa bikin Kasus audience Teman-teman pilih Who started following this account Atau misalkan Teman-teman ingin memberikan Orang yang udah pernah Mengunjungi profile kamu Terus kamu ingin memberikan promo nih Agar mereka ingat sama kamu Atau membeli sama kamu Teman-teman bisa pilih ini Jadi ini kembali ke strategi Masing-masing ya Tapi disini Katakanlah saya ingin targetin Orang-orang yang udah pernah Mengunjungi Instagram saya Terus untuk waktunya Teman-teman bisa pilih disini Ya Maksimum sih 365 Ya Tapi kalau saya sih Kalau teman-teman Mau lebih tertarget ya Dan lebih detail Agar mereka itu Tetap ingat sama kamu Biasanya saya 90 hari 3 bulan terakhir Ya Karena kalau 365 itu Biasanya gapnya terlalu panjang Jadi ya Itu ya Agak biasanya Orang gak lupa ya Terus Kalau misalkan nih Teman-teman ingin mereka itu Visit Nah teman-teman Disini bisa masukin exclude Contoh Teman-teman mau targetin Orang-orang yang visit Akun Instagram kamu aja Tapi gak pernah berinteraksi Tinggal di exclude aja Tinggal di exclude disini Oke Nah disini saya exclude Mereka yang gak pernah berinteraksi Jadi ini Custom audience kita adalah Kita ingin targetin Untuk orang-orang yang Mereka udah visit aja Tapi gak berinteraksi Jadi mereka visit Tapi gak interaksi sama konten kita Nah itu bisa banget Ya Tonton bisa buat custom audience-nya Terus disini tinggal dikasih nama Biasanya saya nama C-A-I-G 90 days Visit Exclude Injits Oke Nah tinggal Tinggal di-create audience aja Nah kalau LAA gimana mas LAA Kalau LAA Itu teman-teman cari audience Yang serupa dengan audience ini Misalkan Teman-teman Teman-teman udah bikin custom audience Untuk orang-orang yang pernah beli Untuk beli produk Atau jasa kamu Entah itu kayak Apa Databisenya Nomor WA-nya Email-nya Teman-teman bisa buat custom audience Tujuannya apa Tentu kita tahu kan Kalau market itu kan ada Apa Ada orang yang Temperatur market itu kan ada Cold War Hot Jadi kalau misalkan Teman-teman ingin targetin Orang-orang yang hot Atau orang-orang yang pernah beli Itu kan lebih mudah Mempersuasi mereka Dibandingkan orang yang gak kenal Maka dari itu Teman-teman disini bisa Buat custom audience Misalkan teman-teman Buat custom audience Orang-orang yang pernah beli Produk atau jasa kamu Tinggal di-buat custom audience aja Terus Kalau misalkan Teman-teman ingin cari audience Yang serupa Kayak orang-orang yang udah pernah beli Teman-teman bisa buat Lookalike audience Caranya gimana Teman-teman bisa klik ini Terus buat lookalike Atau teman-teman bisa klik ini juga Lookalike Terus teman-teman disini masukin Sumbernya Misalkan Ini ya Saya mau buat CAIK ini CAIK 90T sini Terus lokasinya Pilih aja Indonesia Nah ini terus Persentase kemiripannya Semakin kecil Itu semakin bagus ya Semakin mirip Biasanya teman-teman Ini harus ditest sih Tapi kalau kita sih Biasanya ya Kita 0,1,1,2,2,3 Biasanya ya Kalau di atas itu Sepengalaman kita Kita udah pernah coba Nggak terlalu bagus Tapi Laki-laki Ini nggak valid ya Teman-teman harus coba Let's say disini Saya buat create audience Oke Yaudah Ini tinggal tunggu aja Populating Jadi nggak bisa langsung dipakai Teman-teman Biasanya tunggu kayak 2 hari, 3 hari Dia untuk generate data Ya Biar nanti size-nya keluar nih Oke Kalau misalkan nanti Sudah teman-teman Kalau sudah Ini teman-teman udah buat Teman-teman tinggal Masukin aja Audience-nya Di mana? Di sini Di bagian asset ini Teman-teman tinggal masukin aja Di sini Tuh Tinggal masukin aja Lookalike audience-nya Jadi kalau Salah dari kita Satu asset ini Satu audience aja ya Jadi kalau teman-teman Mau buat laki Teman-teman tinggal duplicate Terus pastikan Di explode sih Kalau kita ya Jadi ini Misalkan ini kan Lookalike 1% Terus teman-teman Explode aja Yang tadi Misalkan 2-3% Sama 1-2% Di asset-nya ini Terus di sini Kamu Yang ini Diisi 1-2% Biar gak Biar gak nabr aja sih Biar dapat audience baru Kalau kita biasanya semakin Ya Dan itu terkait Penjelasan tentang LAA Ya Jadi LAA ini Bagus banget Buat teman-teman di sini Yang gak ingin Kehabisan audience Dan biasanya LAA itu Hasilnya lebih bagus Kenapa? Ya karena sumbernya juga sih Jadi pastikan Saat teman-teman Ingin buat LAA Sumbernya Atau custom audience-nya Itu juga lebih bagus Karena kalau misalkan nih Kalau kamu ingin buat LAA Atau orang-orang yang mirip Yang sekiranya pernah belanja Sama kamu Tentukan lebih bagus Dibandingkan kita Pakai custom audience Atau hanya interest Ya Tapi pastikan Custom audience-nya juga Udah bagus Ya Dan udah rapi Ya Dan itu aja teman-teman Di video ini Semoga bermanfaat Dan menjawab pertanyaan Teman-teman tentang Love like audience Kalau kamu ada pertanyaan lain Silahkan terus komen Dan pastikan juga Kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Agar kamu bisa dapatkan Informasi terbaru Selain digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk meningkatkan Opset business Itu aja teman-teman Di video ini Sampai jumpa di video ya